Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah dari Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya pada majlis pekan lalu Buya menyampaikan bahwa ada dua kejahatan yang berkenaan dengan nasab Nabi Muhammad SAW itu orang yang ngaku-ngaku mempunyai nasab ke Nabi atau orang yang mendustakan nasab Nabi Muhammad SAW jangan sampai kita mendustakan nasab Nabi bahkan kepada orang yang mengaku sebagai Habib sebab memang ada para habaib yang memang yang memang belum terdaftar nasabnya di Robitoh Alawiyah seperti di daerah pedalaman namun bagaimana kita bersikap terhadap segelintir orang yang mengaku Habib tapi kita tidak tahu kebenaran nasabnya bahkan ada yang terungkap di kemudian hari memang benar-benar Habib palsu yang melakukan kejahatan setelah diperiksa nasabnya oleh Robitoh Alawiyah dengan demikian bagaimana dengan Robitoh Alawiyah yang mengeluarkan pernyataan resmi membantah kebenaran nasab orang yang mengaku sebagai Habib berdasarkan data yang Robitoh Alawiyah miliki apakah kepada semua orang yang mengaku Habib harus serta-merta tetap kita percaya begitu saja agar tidak tergolong sebagai orang yang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW masalah nasab Rasulullah kemarin masalah nasab Nabi melalui Saitat Fatimah Tiz Zahra dengan dalilnya kemudian kami singgung memang hati-hati dua kejahatan dalam urusan nasab Nabi yang yang pertama apa tidak punya nasab kepada Nabi ngaku-ngaku punya nasab kepada Nabi itu yajid arfal janat wa raihad al janati gak akan nyumbau surga bohong nasab bukan nasabnya ke Rasulullah ngaku-ngaku wah ini besar dosa besar gak akan nyumbau surga maka yang gak punya ngaku bukan saja urusan nasab Nabi apalagi nasab Nabi nasab biasa saja gak boleh maka adopsi hati-hati adopsi harus waspada tidak merubah nasab nasab Nabi orang ngaku-ngaku ngaku punya nasab kepada Nabi padahal tidak punya dosa haram dosa gede dan suul adab yang kedua adalah mendustakan nasab Nabi hati-hati sebab kalau ada orang mengaku dia punya nasab lalu anda dostakan anda seorang yang dihukum kenapa anda mengingkari bapaknya anda harus mencari bapaknya maka mengingkari nasab itu sendiri juga dosa besar hati-hati baik kemudian pertanyaan selanjutnya ini masalah nasab ini apakah harus terdata di Robitoh ya Robitoh itu adalah upaya itu adalah Robitoh atau satu perkumpulan seperti setiap negara punya punya perkumpulan perkumpulan yang melacak nasab keturunan Nabi itu bagus sekali agar terjalin silat rahmi dan agar orang itu tahu kalau dirinya adalah punya nasab mulia kepada Rasulullah sebab ada orang yang tidak tahu akhirnya karena tidak tahu tidak menghargai nasab itu sendiri tidak menganggap itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan maka perkumpulan atau namanya Robitoh atau apa saja itu bukan mencakup semuanya bukan berarti yang tidak punya surat nasab langsung kita dustahkan oh jangan tidak bisa itu sebab yang bekerja di Robitoh pun punya keterbasasan dan kita menemukan di daerah pelosok-pelosok betul kita menemukan orang dari wajahnya dari omongannya tidak ada kesan pendusta setelah kita ceritakan dari mana asal Bapak Bu Bapak Bu sana ada hanya dia belum sempat bukan belum sempat jauh harus pergi ke Jakarta ngurusin nasabnya sementara pergi ke kotanya saja jarang maka ini himbuan juga dari sisi Robitoh itu hendaknya memang harus turun melacak seluas-seluasnya agar nasab itu tetap terjaga dan agar mereka tahu kalau mereka punya nasab turun secara serius akan tetapi itu tetap tidak akan bisa menjangkau semuanya artinya kalau anda ada orang mengaku punya nasab Nabi ya tidak jangan serta-merta anda dustahkan hati-hati jangan-jangan benar jangan-jangan benar dan untuk membuktikannya pun tidak harus dengan surat karena dengan surat itu bisa banyak yang nasabnya benar tapi belum punya surat bahkan ada yang males ngurusin ngurusin nasab tersebut baik jadi yang dianggap habib atau turunan Nabi tidak harus yang ada suratnya tapi jelas biarpun nggak ada suratnya tapi kan Pak Pamannya jelas keluarganya jelas itu kan terlihat nanti ini kemudian setelah itu kalau ada orang datang kepada anda lalu ngaku habib itu bagaimana kalau ada orang datang kepada anda lalu ngaku habib pertama selagi ada ada tanda-tanda pertama mungkin kesolehan dan ketulusannya atau mungkin dari wajahnya mungkin anda ada dugaan ya lalu tetangga anda yang dari kemarin anda tahu bukan habib ngaku habib biar langsung ditolak itu anda orang baru bagi anda maka anda jangan langsung mendustakannya maka khusnudhan khusnudhanlah anda barangkali bener kalau bener haknya akan aku penuhi aku akan hormati dia kalau dia bohong urusan dia dengan Allah tentunya ini disaat nggak ada kerugian apapun artinya datang ke rumah anda kemudian dia apa ingin berziarah kepada anda lalu dia ngaku saya adalah keturunan nabi anda boleh lihat ada masalah kalaupun dia bukan habib anda mendapatkan bahalakan anda khusnudhan kok tapi kalau sudah anda berikan ke orang anda belum jelas hati-hati maksudnya merugikan misalnya dalam urusan hal-hal sangkut potnya dengan kekayaan sangkut potnya dengan misalnya nasab juga misalnya anda belum tahu dia habib bener atau tidak tak tahunya ada syarifah di tetangga anda langsung anda nikahkan dia belum anda cek anda bermasalah dong misalnya maka kalau memang ada tujuan kalau tidak ada merugikan maka anda khusnudhan nggak ada merugikan yang ditemukan anda Alhamdulillah ngasih makan biarpun bukan habib kan dapat pahala kita apalagi khusnudhan anda di ahabib misalnya anda keturunan nabi anda khusnudhan dulu tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang merugikan orang jika salah maka anda harus cek dulu termasuk tadi mau anda nikahkan dengan wanita yang dari syarifah misalnya atau ada yang lainnya ada urusan dengan harta segala macam maka anda cek lagi nah cek lagi caranya ngecek di mana anda cara ngecek adalah ya di kalangan asraf yang lainnya tahu ini siapa ini siapa bisa dengan mudah di kalangan beliau-beliau itu baik kemudian setelah itu kalau ternyata terbukti ada habib palsu jadi gini loh ya kalau habib palsu banyak yang ngaku-ngaku ternyata bohong itu ada itu dosa urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ada titik beberapa kejadian beberapa yang lalu titik poin yang perlu kami hadirkan kok ada sebagian orang itu kalau sudah ada habib melakukan kesalahan itu lu langsung kok seneng banget kayak orang Allah ini kayak wah ini na'udhu billah anda semestinya nangis kalau anda dengar berita habib kok malah kayak tepuk tangan wah kok kayak sudah ada kebencian dengan ahli beda nabi ini makanya kayak kayak sekarang itu kayak ada orang mencari-cari kesalahan habib ini kalau ada habib salah uang langsung jadikan senjata tuh habib tuh tuh habib tuh ada apa ini jangan mau dibohongi setan untuk membenci ahli beda rasulillah ya hati-hati ini hati-hati jadi ada sekarang ini kayak upaya-upaya menanamkan kebencian kalau ada habib salah langsung tuh tuh habib tuh habib tuh habib tuh habib loh habibnya mukanya juga sama habib hati-hati jangan-jangan sudah ada mestinya kalau anda memang punya iman kepada rasulullah mahabbar rasulullah anda sedih inilah yang kami khawatirkan justru akan tertanam kebencian hanya mungkin habib itu punya kelompok apa punya grup apa punya ini apa tak taunya kok malah benci ini nah hati-hati urusan duriah nabi SAW anda harus masyarakat kalau anda tidak bisa berbuat baik jangan anda ganggu deh selesai apalagi sampai bertepuk tangan di saat habib melakukan kesalahan akhirnya diekpos besar-besaran ternyata habib palsu nah kan gitu misalnya ya karena palsu bener begitu kalau habib beneran sekalipun hati-hati misalnya ada habib beneran melakukan kesalahan itu kesalahan di dia bukan berarti habib semuanya salah begitu mestinya kita kalau ada habib bener salah melakukan kesalahan nah habib beneran tapi gak bener misalnya telah di eksplosi media habib melakukan kejahatan gini 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 wah bener bukan berarti jangan dihubungkan dengan nabi ini kesalahan dia sebagai manusia dia bukan karena habibnya hati-hati karena manusianya yang bersalah bukan urusan habibnya kalau sudah habibnya ya kita sedih itu adalah duriah nabi SAW begitu pokoknya jangan sampai ada tepuk tangan deh merasa senang ini yang kita khawatirkan urusan-urusan sebenarnya anda akan dengar beberapa waktu yang ada berita tentang begini wah ini misalnya ada seorang habib yang semangat dalam berjuang itu di nanti kalau kepleset sedikit saja tepuk tangan wah syukurin hati-hati ya ada duriah nabi kepleset kalau malah kita tepuk tangan ini kan apalagi malah di ekspos di gede-gede gede apalagi menfitnah hati-hati tidak ada kebaikan buat anda orang cucu nabi kalau anda fitnah itu bagaimana ini makanya ayo belajar deh belajar kita mencintai nabi dengan benar deh malah fitnah hati-hati makanya kami ingatkan siapapun sudah lah kalau memang punya masalah engkau dengan habib doakan dan sebagainya jangan sampai engkau sebarkan apalagi menfitnah hati-hati coba yang berani menfitnah habaib ulama dan sebagainya tidak lama sudah lah hitungannya tidak lama dihancurkan oleh Allah dia itu kalau hanya dihancurkan di dunia tapi masih masuk surga aman dihancurkan di dunia apa imannya hilang jadi orang munafik kemudian masuk neraka nanti pada akhirnya hati-hati semoga Allah menjaga iman kita tetap menjadikan kita perindu pecinta bagi nabi dan mencintai semua yang ada hubungannya dengan nabi sahabat nabi ahli biat nabi s.a.w s.a.w wa'allahu a'lam selamat menikmati